Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur kepada Allah Allahumma sholiala sayyidina muhammad Bersalawat para nabi agung nabi besar muhammad Alhamdulillah Berjumpa lagi di channel youtube Lutfi Info Dan youtuber pejuang Dan ahlan wasahlan juga Benteng akidah yang berapa hari lalu Kurang lebih hampir 5 hari Itu Entah gak tau kemana kan Tapi yang penting Alhamdulillah Sudah kembali lagi Alhamdulillah kali ini Ana berada di Jember Tepatnya di Pondok Pesantren Al Jalil 2 Yang kedua kalinya Ana datang kesini Langsung bertemu dengan pengasuhnya Ya guru Ana juga insya Allah teman-teman seperjuangan Tahu dengan beliau yaitu Gus Fahim Yang ahlan wasahlan Alhamdulillah jazakumullah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita Bersama Kembali Di Datangi Beliau berkunjung kesini Terima kasih jazakumullah khairan Kemudian yang kedua Ucapan terima kasih Kepada dukungannya Ya sahabat Yang mendukung Mendoakan Dan juga mensupport Kemudian yang membantu Dari kemarin juga Bagaimana Benteng Akhidah Sempat Koma Sempat koma Dan sekarang baru Baru Siuman Baru Alhamdulillah Sudah selesai Kita tinggal Menyempurnakan Ini sambil lalu Ngisi waktu Untuk Apa Reparasi Dan juga Recovery Kita sambil lalu Ngobrol dengan Mas Lutfi Masya Allah Jazakumullah Mohon maaf Ini tempatnya berantakan Apa adanya Karena memang Sepertinya kerja bakti Dari kemarin-kemarinnya Masya Allah Bisa diceritakan Awal pertama kali Kok bisa hilang Itu gimana Ada mengatakan Bahwasanya Apa Sudah Disembunyikan Akunya Karena Cari aman Gitu juga Ada Gus Yang bertanya Ke Lutfi juga Iya Monggo langsung Dijawab langsung Oleh Gus Fahim Gini Kita punya akun Itu Dari Beberapa tahun Yang lalu Tapi akun ini Akun gak dipakai Nah Baru beberapa Waktu Dua atau tiga Tahun yang lalu Baru Kita punya Inisiatif Untuk menggunakannya Nah Sudah Singkat cerita Singkat cerita Sejak kita Bicara Dari mulai Facebook Itu berkali-kali Dimatikan Facebooknya Jadi entah Apa istilahnya Diband Bikin lagi Dengan nama Elmagotchi Kemudian Diserang lagi Habis lagi Dilaporkan Dan sebagainya Nah Akhirnya kita Beralih ke Youtube Sama juga di Youtube Hampir setiap hari Mungkin Kalau tiap hari Tidak Hampir mungkin Setiap hari Dan intinya Setiap bulan Gak ada yang kosong Jadi di email itu Ada Ada laporan Upaya masuk Upaya login Dari mana Kita lihat dari Jawa Barat Kita lihat bahkan Kadang dari Luar negeri Dan yang terakhir ini Kita lihat login Dari Kalimantan Dan lain sebagainya Kurang lebih Begitulah Jadi Kesimpulannya Dari dulu Hampir tiap hari Memang begitu Banyak orang yang Berusaha mencuri Terutama ketika kita Sedang membahas Sesuatu yang Rame Itu Banyak yang masuk Yang masuk Allah Alam itu siapa Allah Alam Dan Jumat kemarin Kita Menggunakan Akun itu Lama memang Kita dari kesibukan Yang ada Kita gunakan Akun lagi Kita mau buka Ternyata sudah Tidak ketemu Sudah lockout Dan sudah tidak ketemu Begitu ceritanya Dan Alhamdulillah Sekarang sudah Bisa kita kembalikan Kembali Masya Allah Berkat dukungannya Master saya Saya punya master Dan dukungannya Teman-teman semuanya Kemudian dukungannya Juga dari Kampung Youtuber Masya Allah Ustadz Imam Disitu juga Dan semuanya Dan semuanya Mendukung bahwa Ini channel Harus Harus kembali Seperti itu Jazakumullah Begitu ceritanya Jadi tidak disembunyikan Tidak ada yang disembunyikan Seperti itu Alhamdulillah Jadi seperti itu Teman-teman Yang bertanya Kepada anak pribadi Maupun Ada yang mau Whatsapp Itulah jawaban Daripada Gus Waim Tidak ada kata Letih Lelah dalam perjuangan Tidak Yang penting Dalam perjuangan Untuk menunjukkan Kemenangan Yang penting Tetap istiqomah Itu yang paling penting Jadi Gus Ini Berapa hari yang lalu Kan sempat Jenengan membahas Tentang Yang Weldo Itu kan Di video itu Jenengan Mengatakan Bahwasannya dapat video Tunjukkan video Yang di saat Yang Weldo Bersama Mbah Nun Dari Malang Tepatnya Luffy sendiri Luffy ngirim ke Jenengan kan Ada yang bertanya Seperti ini Gus Bang Itu kenapa Antum kok berbeda Jalannya dengan Gus Nur Kok malah Menyerang Cak Nun Atau Mbah Nun Padahal di video itu Sudah sangat jelas Beliau mengatakan Bahwasannya Coba teman-teman Tonton Secara detailnya Ini bukan soal Weldo nya Mau berpake Kalau anak pribadi Mau perpakaian apapun Mau diundang siapapun Walaupun sekarang Diundang oleh Mbah Nun Itu gak jadi masalah Tapi latar belakangnya Beliau sendiri Yang Weldo sendiri Yaitu Merendahkan agama Menista agama Apalagi Ya Banyak teman-teman Dari Youtuber Menanggapinya itu Jadi Kalau Jenengan sendiri Bagaimana Gus Bahwasannya mengatakan Ya Mbah Nun Itu bukan ulama Gitu katanya kan Itu sempat Jadi pertanyaan Baik Jadi kata-kata ulama itu Adalah jama' dari Alim Artinya Orang yang tahu Jadi kalau kita katakan Bahwa Caknun itu Bukan ulama Dalam artian Bukan ulama Yang ahli Di bidang agama Sebagaimana mungkin Yang spesifik Misalkan contoh Misalkan contoh Ambil deh Yang paling mudah Paling gampang Ada Habib Taufik Ya para habaib Yang alim-alim itu Kemudian ada Beliau alim Artinya persoalan agama Apapun ditanyakan Ya Meskipun juga Tidak ada yang Misalkan mentok Keilmunya Nah Kalau saya melihat Caknun itu Ya ulama Tapi di bidangnya Apa bidangnya Bidang kebudayaan Seperti itu Yang saya maksud Bukan ulama Ulama yang alim Soal fikir Soal lain-lain Sebagainya Satu Kemudian saya lanjutkan Dengan adanya Itu pembahasan Kenapa Itu ada Disangkutpatkan Dengan Caknun Malah kita ingin Menyam Apa namanya Ingin membantu Menyelamatkan Membela Statusnya Caknun Supaya tidak terikut Terseret dengan Kebebrokannya Si Weldo Saya katakan Kebebrokan apa Saya katakan Si Weldo ini Bobrok Kenapa Karena dia itu Menggunakan Kata-kata Islam dan Syariah Ma'rifat Dan lain sebagainya Tapi dia sendiri Tidak pakai syariat Bobrok ini Bobrok Jadi Kalau boleh saya katakan Maka saya ingin Menyelamatkan Caknun ini Supaya Tidak ternodai Dengan Hadirnya Si Weldo ini Ke majlisnya Caknun Begitu Jadi kesimpulannya Kalau misalkan Ada orang yang nanti Oh Weldo ini benar Buktinya Caknun Biarkan Dia Weldo bicara soal agama Soal ma'rifat Ke Caknun Buktinya Ditanggepin Atau Dipersilahkan Dikasih panggung Eh Caknun itu Bukan persoalan Beliau budayawan Silahkan Mau Nanggap siapa Semuanya masuk Bagus Seperti itu Tapi jangan malah Diseret Diopinikan bahwa Pembenaran terhadap Si Weldo Karena Diterima oleh Caknun Bukan Itu salah Fatal Jadi kita Tidak usah Jauh-jauh Entah itu Nempel kepada Siapapun Nempel kepada Gus Durngon Nempel kepada Habib Rizik Sekalipun Kalau dia sendiri Sudah tidak pakai Syariah Sudah Selesai Kita tidak punya Panutan Kecuali Al-Quran Dan Sunnah Hadis Ijimah Kiyas Fikih Kita punya Jelas Kalau memang haram Ya sudah haram Buka aurat Seperti itu Ya haram Nah Di dalam Kita berkaca Kita sudah ada Tuntunannya Misalkan Kita bisa Melihat Orang ini Fakih atau tidak Kalau ingin Melihat orang ini Betul-betul Fakih Dalam persoalan agama Lihat caranya Dia sholat Jadi Misalkan Contoh Contoh kecil Orang yang Kelihatan Alim Fikih Atau fakih Biasanya Khutbahnya itu Singkat Lalu Sholatnya Panjang Kan banyak Sering kebalikannya Kalau khutbah Jum'ah Sampai Jama'ahnya Sampai Ngantuk Ngantuk Sholatnya Cepat Jadi Kalau Dia Dia berarti Tidak Fakih Kurang Alim Di dalam Persoalan agama Ini Salah satu Contoh Kecil Jadi yang Fakih itu Biasanya Khutbahnya Singkat Lalu Sholatnya Panjang Itu contoh Misal Lagi Orang Yang Alim Apa namanya Pinter Baca kitab Misalkan Salah Satu Harokat Saja Itu Kelihatan Bahwa Kualitasnya Segitu Dari awal Sampai Akhir Yang Gak Bisa Baca Kitab Satu Saja Misalkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Itu Rasulullah Duma Menjadi Harusnya Fathah Rasulullah Karena Menjadi Maf'ul Dibaca Rasulullah Padahal Duma Sret Itu Sudah Menjadi Poin Penilaian Bahwa Dia Tidak Paham Soal Kitab Hampir Sepenuhnya Karena Di bidang Itu Saja Tidak Bisa Memahami Ini Contoh Banyak Indikasi Nah Kembali Kepada Si Wildo Ketika Ada Yang Bertanya Anggapin Wildo Dia Bicara Ma'rifat Ini Dan Itu Setelah Kita Lihat Pertama Kali Dia Sudah Tidak Bersyariat Ya Sudah Ngapain Anggapin Orang Gila Artinya Apa Kenapa Saya Katakan Orang Gila Mohon Menjelekan Enggak Contoh Misalkan Orang Mau Makan Saja Misalkan Laper Saya Pengen Kenyang Tapi Enggak Mau Makan Itu Sama Saja Kategori Atau Bagian Dari Orang Gila Namanya Pengen Kaya Pengen Dapat Duit Tapi Enggak Mau Kerja Itu Gila Dia Bicara Ma'rifat Tapi Enggak Pakai Itu Gila Nah Dari Situ Saja Sudah Kita Lihat Nah Terakhir Contoh Mari kita Tes Logika Dan Akal Rasional Kita Tes Coba Misalkan Ada Orang Kemudian Datang Ke Mas Lutfi Orang Itu Bawa Pakaiannya Compang Camping Kemudian Dia Kumoh Dia Tidak Pakai Sandal Lalu Datang ke Mas Lutfi Mas Lutfi Saya Ini Hebat Di Urusan Ekonomi Di rumah Saya Mewah Saya Menawarkan Bisnis Dengan Mas Lutfi Senilai 50 Miliar Mau Enggak Kira-kira Mas Lutfi Percaya Enggak Dia Orangnya Compang Camping Enggak Pake Sandal Dia Enggak Meyakinkan Pakainya Begitu Lalu Menawarkan Bisnis 50 Miliar Secara Seharga Meragukan Selalu Secara Logika Saja Kalau Memang Menawarin Bisnis Ya Prestislah Dijaga Seperti Itu Meskipun Tidak Mewah Paling Tidak Sederhana Dan Menghormati Dengan Orang Ini Kita Main Logika Dan Jawabannya Insyaallah Sudah Lengkap Semuanya Wallah Kalau masih Dianggap Kurang Begitu Alhamdulillah Jadi seperti itu Jawaban dan tanggapan Daripada Gus Fahim Insyaallah Teman-teman Paham Apa yang Beliau Sampaikan Detail Sekali Ini lebih Detail Lagi Penjelasannya Jadi Gus Penutup Ini Mengenai Taklit Buta Di zaman Saat ini Walaupun Misalnya Ada seseorang Punya guru Punya panutan Di saat itu Namanya Manusia kan Tidak lupa Daripada kesalahan Dan kekurangan Pasti ada Pelesa dikit Itu Bagaimana Caranya Mencari Pembenaran Seorang muridnya Untuk Menutupi Bahwasanya guru Wah guru saya Tidak salah Jadi bagaimana Gus Mengenai Taklit Buta Kembali Lagi Kepada Persoalan Ini persoalan Agama Kalau misalkan Kita mau Taklit Buta Selain persoalan Akidah Itu tidak Masalah Artinya Pokoknya Gimanapun Amalia guru saya Pokoknya itu Benar Amalia Apa Zikiran Kemudian Dia Setelah Zikiran Dengan jahar Suara keras Dia tidak tahu Dalilnya Pokoknya ikut guru Tidak masalah Tapi kalau Persoalan Agama Yang sifatnya Itu adalah Usul Adalah Akar Adalah Akidah Itu Hati-hati Jadi Kembali lagi Maka Perlu belajar Kepada Ulama Perlu Mengaji Supaya Dia selamat Kalau tidak Dia akan terombang Ngambing hidupnya Jadi Akidah itu Sesuatu yang Tidak boleh ditawar Apapun saja Siapapun Orang buah pun Yang ngomong Itu kalau misalkan Tidak sesuai Tidak sesuai Guru sekalipun Tidak sesuai Dalam Al-Ashbah Disampaikan Bahwasannya Yang Kalau Soal akidah Itu yang benar Yang kita pegang Kita pegang Dari mana Dari Al-Quran Dan Sunnah Yang tidak Sama dengan kita Itu batil Entah dari Datangnya Dari Jenderal Entah dari Habib Entah siapa Itu tidak peduli Maka Hati-hati Kepada yang Suka dengan Taklid buta Paling tidak Ngaji dulu Mana yang Boleh diikuti Mana yang Harus Betul-betul Punya prinsip Seperti itu Begitu ya Masya Allah Baik Kita akan Menutup Dengan harapan Doa Bagaimana kita Menjadi orang Yang berilmu Bermanfaat Dan barokah Semua keluarga kita Dijadikan Ahli fikih Ahli agama Ngerti agama Dan Akhirnya Akhirat kita Akan mendapatkan Syafaat Rasulullah S.A.W Ya Rabbil Alamin Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Cukup sekian Dari anak pribadi Insya Allah Video yang Barusan kita Buat ini Apa yang disampaikan oleh Beliau langsung Gus Fahim Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk saya pribadi Dan teman-teman Siapapun yang melihat Yang menonton ini Yang pro Maupun yang kontra Bilaliko Fiamalillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengok Terima kasih.